Pemirsa polisi berhasil mengamankan ratusan pemuda yang terlibat balap liar serta kendaraannya. Mirisnya, balap liar tersebut disinyalir jadi ajang taruhan. Bahkan beberapa diantaranya masih di bawah umur. Sedikitnya, 148 pengguna motor tidak standar ini digiring petugas gabungan Polres Ponorogo. Ratusan pemotor ini diamankan petugas karena disinyalir hendak melakukan aksi balap liar di kawasan Jalan Baru Suramenggolo, Ponorogo, Kota. Tak hanya mengamankan pembalap liar, polisi juga mengamankan kendaraan yang diduga bakal digunakan untuk balap liar. Guna memberikan efek jerah, para pelanggar lalu lintas ini disuruh menuntun kendaraan bermotor mereka dari lokasi terjaring razia ke Mapolres Ponorogo. Bahkan dalam razia kali ini, polisi juga mengamankan seorang remaja yang kedapatan membawa senjata tajam. Miris, hampir 40 persen pelaku pelanggaran lalu lintas yang terjaring razia polisi ini masih di bawah umur dan masih duduk di bangku SMP. Untuk terkait yang kita tangkap, itu saat ini kita fokuskan dulu terkait pelanggaran spektek dan juga termasuk pelanggaran atletis lainnya, misalkan ketidakpemilikan sem ataupun juga kenapot brong dan juga disitu terjadinya atau dimungkinkan akan didaksanakannya balap liar. Disitu memang sering dan ya digunakan untuk balap liar dan ajang taruhan itu dan ya? Betul sekali. Tak hanya diberi sanksi tilang, kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan spek pabrik juga ditahan polisi. Motor baru bisa diambil jika sudah melalui proses sidang dan kendaraan dikembalikan sesuai standar.